Meski datang di tengah putaran pertama, tepatnya pekan ke-7, pelatih Persib Luis Mila langsung memahami karakteristik antar pemain. Dia bahkan bisa menggabungkan karakter-karakter itu jadi kekuatan yang solid di Liga 1, 2022-2023. Buktinya, sejak ditangani Mila Persib belum terkalahkan. 9 pertandingan Unbeaten, 7 kali menang dan 2 kali imbang. Namun, mantan pelatih Timnas Indonesia itu menyebut kehebatan Persib bukan karena dirinya. Justru karena kehebatan para pemain yang selalu bekerja keras tiap latihan dan pertandingan. Saya sudah merasa sangat senang dengan pemain yang ada. Sikap dan loyalitas mereka terhadap tim dan klub sangat tinggi, ungkapnya. Karena itu, Mila menegaskan Persib tidak akan melakukan pencoretan pemain di bursa transfer kali ini. Persib akan mempertahankan skuad yang ada. Kami mempunyai pemain dengan level yang tinggi. Saya sangat senang dengan perkembangan mereka. Rencananya tidak akan ada perubahan, paparnya. Yang jelas, Mila hanya akan menambah pemain. Khususnya posisi back kiri. Kebutuhan itu sangat mendesak setelah cedera parah yang dialami Zelnando. Febri juga cedera, tapi dia kemungkinan sudah bisa bermain saat putaran kedua dimulai. Tapi, saya rasa, jika tim ingin tetap kompetitif, kami memerlukan back kiri baru untuk mengisi posisi tersebut terangnya. Saat ini, untuk posisi kiri, masih ada nama Freds butuhan. Namun, pelatih 56 tahun itu ingin pemain yang spesifik bisa bertahan dan menyerang. Ya, kami ingin pemain yang benar-benar spesifik dan baru di posisi itu, back kiri. Ungkapnya. Satu nama mencuat, back kiri RANS Nusantara FC sekaligus andalan timnas Indonesia di piala AFF Edo Febriansah jadi target. Tapi, Mila belum mau berkomentar banyak mengenai hal itu.